Intro Salam Haleluya Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang pasti akan memberkati kita secara Membuat kita semakin hari semakin luar biasa Haleluya Sebelumnya, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Untuk sukat cipta, damai, sejahtera Berkat Tuhan yang berlimpah Jadikan hari ini hari damai sejahtera Hari mencisa Tuhan Berapi kami semua dengan urapan kuasa roh kudus Berikan hikmat kejaksana Supaya kami boleh mengerti kebenaran firmanmu Dan melakukannya dengan luar biasa Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Dengan penghuburan buat yang susah Berikan damai sejahtera, suka cipta Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Amin Kita akan membaca firman Tuhan yang indah hari ini, saudara Dari 2-6, ayat yang ke-17 Benikanlah firman Tuhan Tabut Tuhan itu Dibawa masuk Lalu diletakkan di tempatnya Di dalam kemah Yang dibentangkan Daud untuk itu Kemudian Daud mempersembahkan korban makaran Dan korban keselamatan di hadapan Tuhan Tema ini, saudara Persembahan yang terbaik Ini adalah hal yang indah yang dilakukan oleh Daud Di hadapan semua rakyatnya Di hadapan semua orang-orang terdekatnya Daud memberi contoh yang luar biasa Daud memberikan teladan Dan Daud menjadi berkat bagi mereka Ada beberapa hal yang indah disini, saudara Yang pertama Di 2 Samuel 6, ayat yang ke-17 Tabut Tuhan itu dibawa masuk Dan diletakkan di tempatnya Di dalam kemah Yang dibentangkan Daud untuk itu Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran Dan korban keselamatan di hadapan Tuhan Ada 5 hal disini Yang luar biasa dilakukan oleh Daud, saudara Yang pertama Daud meletakkan tabut Tuhan itu Di tempatnya di dalam kemah Daud tahu tempat yang terbaik Daud menempatkannya di dalam kemah Jadi, mengapa Daud diberkati Tuhan, saudara? Karena dia tahu tempat yang terbaik untuk Tuhan Untuk menghormati Tuhan Untuk menghormati tabut Tuhan itu Yang kedua Daud mempersembahkan korban bakaran Dan korban keselamatan di hadapan Tuhan Daud bukan hanya meletakkannya Tapi mempersembahkan persembahan korban Dan korban keselamatan Ada 2 persembahan disini, saudara Yang pertama persembahan korban Karena ucapan syukurnya Karena semua yang Tuhan lakukan kepadanya Yang kedua korban keselamatan Karena dia selamat Sampai di tempat tujuan Sampai di kota Daud Membawa tabut Tuhan Daud tahu itu semua Karena Tuhan Daud sadar Semua itu dari Tuhan Keselamatan dari Tuhan Kesejahteraan dari Tuhan Keamanan dari Tuhan Yang ketiga Daud tidak langsung pulang ke rumahnya Dan bertemu dengan istrinya, saudaranya Itu artinya Daud mengutamakan Tuhan Daud lebih dulu Mengutamakan Tuhan Menaruh tabut Tuhan Dan mempersembahkan korban dan korban keselamatan Setelah itu dia baru pulang ke rumah, saudara Jadi dia selesaikan dulu tugasnya Ini yang saya katakan Daud Orang yang bertanggung jawab Dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya Semuanya dengan baik Dengan sebaik-baiknya, saudara Yang keempat Yang keempat Daud menyelesaikan tugasnya dengan baik Daud tahu urutannya Yang kelima Daud menomorsatukan Tuhan, saudara Bagi Daud Tuhan nomor satu Dia akan menyelesaikannya Baru dia melakukan yang lain, saudara Yang kedua Yang dilakukan Daud selanjutnya, saudara Di 2 Samuel 6, ayat yang ke-18 Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan Diberkatinya lah bangsa itu Demi nama Tuhan Dikatakan di sini, saudara Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan Diberkatinya lah bangsa itu Demi nama Tuhan semesta alam Itu artinya Daud mendoakan bangsa itu Daud mendoakan bangsanya Daud mendoakan Israel Daud cinta bangsanya Ini pemimpin yang baik, saudara Contoh pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendoakan bangsanya Yang memperhatikan bangsanya Dan selalu ada di hatinya Daud menunjukkan contoh pemimpin yang luar biasa Daud memberkatinya Memohon berkat Tuhan atas mereka Luar biasa Yang ketiga 2 Samuel 6, ayat yang ke-19 Lalu dibagikannya Kepada seluruh bangsa itu Kepada seluruh kalayak ramai Israel Baik laki-laki maupun perempuan Kepada masing-masing seketul roti bundar Sekerat daging dan sepotong kue kismis Sudah itu pergilah seluruh bangsa itu Masing-masing ke rumahnya Dikatakan di sini, saudara Daud bukan hanya Mendoakan memberkati bangsanya Tapi membagi-bagikan kepada seluruh bangsa itu Kepada seluruh kalayak ramai Israel Baik laki-laki maupun perempuan Kepada masing-masing seketul roti bundar Sekerat daging dan sepotong kue kismis Saya catat di sini Ada tiga jenis makanan yang diberikan Daud Belum termasuk minumannya, saudara Karena kalau dikasih makanan Pasti otomatis minumannya juga Berarti ada empat jenis yang diberikan Daud kepada mereka Yang pertama Seketul roti bundar Yang kedua sekerat daging Yang ketiga sepotong kue kismis Yang keempat minuman Apakah itu kopi, apakah itu teh, apakah itu minuman dingin, apakah itu jus Tapi semua itu diberikan Daud kepada bangsanya Kepada orang-orang yang ada di sana Daud memberikan makanan kepada mereka Sekali lagi, saudara, ini adalah contoh pemimpin yang baik Tampung memberikan makanan, minuman yang baik, yang terbaik, yang bergisi kepada bangsanya Kita dengar bahwa pemerintah akan memberikan makanan bergisi kepada rakyatnya Itu contoh yang baik, saudara Dan negara-negara lain sudah melakukannya Sebelumnya negara-negara lain juga sudah melakukannya Termasuk negara-negara besar Tapi semua katakan kepada saudara Program makanan gratis Makanan bergisi Itu sudah ada sejak zaman Daud Jadi itu bukan program baru Itu program yang sudah ada Sudah terjadi Dan Daud sudah melakukannya, saudara Bahkan Tuhan Yesus juga melakukannya Tuhan pernah melakukannya kepada 5.000 orang laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak kecil Dengan 5 roti dan 2 ikan Tidak terhitung banyaknya, saudara Bahkan dikatakan mereka makan sampai kenyang Kalau dikali itu bukan 5.000, bisa 10.000, bisa 20.000 Bahkan mungkin bisa lebih Belum termasuk minumannya Jadi Tuhan katakan bahwa Memberi makanan yang baik kepada Umat Tuhan sudah dilakukannya Dan itu menjadi contoh yang luar biasa Contoh kepada kita untuk melakukan hal yang sama Bisa dibayangkan banyaknya roti bundar, sekerat daging Dan sepotong kue kismis yang dibagi Berikan Daud kepada rakyatnya Jumlahnya banyak sekali Ribuan Mungkin puluhan ribu, saudara Daud ingin mengucap syukur bersama dengan mereka Tidak peduli biayanya, saudara Daud tahu biayanya besar Dia keluarkan begitu saja Dia tidak peduli berapa biayanya Pertanyaannya Apakah ada raja yang bisa kasih makan seluruh rakyatnya Dengan roti bundar, sekerat daging, sepotong kue kismis Belum termasuk minumannya, saudara Empat jenis makanan Satu jenis makanan saja sudah berat Dua jenis makanan apalagi Kalau empat lebih berat lagi, saudara Tapi inilah yang saya mau katakan Contoh yang luar biasa Daud sudah berikan Bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu Menjamin kesehatan warganya Dan menjamin warganya tetap kuat Itu artinya Daud mencintai rakyatnya Dia ingin rakyatnya bersuka cita Bergembira bersama Melayani bersama Mengucap syukur bersama, saudara Pemimpin yang baik adalah pemimpin Yang memberikan syuka cita kepada rakyatnya Bersama-sama melayani Tuhan Mengucap syukur dan memuji Tuhan Secara tidak langsung Daud mengajarkan rakyatnya Mengucap syukur Ingat kebaikan Tuhan Daud menunjukkan Berkat Tuhan kepada mereka, saudara Daud juga ingin mereka menikmatinya Daud tidak ingin sendiri menikmatinya Tapi dia ingin semua orang menikmatinya Luar biasa Mengapa kita harus mengucap syukur, saudara? Saya lihat ada beberapa hal yang indah di sini Yang pertama Karena bersyukur merupakan identitas Atau karakter kita sebagai anak Tuhan Melalui pengajarannya kepada jemaat Thessalonika Rasul Paulus mengatakan Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Satu Thessalonika 5 ad yang ke-18 Yang kedua Sebab dengan bersyukur Situasi hati akan terus tenang Menjadi tenang Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud Berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Tuhan berikan Masmur 62 ad yang ke-1 sampai ke-2 dikatakan di sini Masmur Daud Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Yang ketiga Bersyukur mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan Saudara Syukur adalah suatu cara kita memuji anugerah Tuhan Termasuk memotivasi diri sendiri untuk lebih baik Dan tidak mengeluh Jadi dengan bersyukur Itu meminimalis persungutan Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Bahkan menghilangkannya Saudara Jadi kalau sudah tanya kepada saya Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran Bersyukur Memuji Tuhan Memuji Tuhan Memasurkan nama Tuhan Berdoa Terima kasih kepada Tuhan Saudara Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan akan memberikan damai sejahtera Ketenangan Kepada kita Masmur 118 ad yang ke-1 dikatakan di sini Bersyukuran kepada Tuhan Sebab dia baik bahwasannya untuk selama-lamanya Hari ini Tuhan ingin ucapan syukur anaknya Ucapan syukur yang keluar dari hati Atas semua yang sudah diberikan Atas semua yang sudah dinikmati Dan akan dinikmati Saudara Karena ucapan syukur adalah cara kita Bicara dengan Tuhan Cara kita berhubungan dengan Tuhan Dan cara kita mampu melakukan semua yang Tuhan katakan Tuhan ingin setiap orang Melakukan apa yang dikatakannya Firman Tuhan berkata Berbagailah orang yang melakukan Apa yang dikatakan Tuhan Mereka akan berbuah lebat Mereka akan jadi berkat Mereka akan menjadi Tadi kesaksian Hari ini adalah hari yang indah Hari yang luar biasa Karena penuh dengan ucapan syukur Penuh dengan pujian kepada Allah Biarlah mulut kita memuji Tuhan Meninggikan Tuhan Sampai datangannya kedua kali Haleluya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Untuk suka cita, damai, sejahtera Berkat Tuhan yang berlimpah Jadikan hari ini hari ucapan syukur Hari berkat Tuhan Hari kuasa Tuhan Hari mujisa Tuhan Tuhan jaman setiap orang Setiap yang mendengarkan filmen Tuhan hari ini Menyembuhkan yang sakit Memuatkan yang lemah Memberikan damai, sejahtera, suka cita Menjawab doa Semua doa, baik itu doa keluarga Pelayanan, pekerjaan Tuhan, bisnis Penyakit Semuanya dijawab Tuhan dengan luar biasa Hari ini hari anugerah Tuhan yang besar Tuhan juga memberkati bangsa ini Pakai bangsa ini, pemerintah kami Dengan luar biasa Dengan semua program-programnya Yang terbaik untuk rakyatnya Untuk menyenangkan Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tetap semangat saudara Tetap kuat Tuhan Yesus Memberkati kita Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!